Konsep nyeleneh untuk dunia usaha coffee shop ini sudah mulai dijalankan Agung Setiawan, pemilik Mari Ngopi, sejak mulai buka warung sekitar tahun 2014 silam. Sebelumnya Mari Ngopi yang kini berada di kawasan Ngadi Suryani, Patehan, Yogyakarta, merupakan tenan kopi kecil yang buka di festival-festival seni budaya di Yogyakarta. Konsep ngopi hitam bayar seikhlasnya diterapkan Agung Setiawan, agar para pecinta kopi terutama mahasiswa tidak perlu khawatir dengan biaya untuk sekedar menikmati secangkir kopi hitam. Karena waktu awal sekitar tahun 2014 itu, untuk kopi hitam sendiri harganya cukup mahal, lumayan lah untuk kandung mahasiswa. Akhirnya masyarakat yang saya bawa ikhlasnya. Untuk membeli secangkir kopi hitam di Mari Ngopi, pelanggan cukup memasukkan uang seikhlasnya di sebuah kotak pose derhana yang diletakkan di depan meja pelayanan. Berbagai pengalaman unik dialami pengelola Mari Ngopi. Dari mulai dibayar dengan amplop kosong, sampai seorang wisatawan manca negara yang terkejut dan mengatakan pengelola warung gila karena tidak mematok harga untuk segelas kopi hitam pesanannya. Berbeda dengan kopi shop modern lainnya di kota Yogyakarta yang berlomba-lomba menarik pelanggan dengan memberikan wifi gratis, pengelola Mari Ngopi tidak memberikan fasilitas wifi kepada pelanggan. Tujuannya agar para pecinta kopi tidak menghabiskan waktu dengan telepon genggam sehingga bisa mengobrol dengan sesama pecinta kopi. Wahyu Juniawan, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Wahyu Juniawan, Daerah Istimewa, Yogyakarta.